oke baiklah teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel selanjutnya kita ya bagaimana kabar anda? benar-benar anda sehat dan saya juga sehat baik untuk video kali ini ya saya akan membuat simple syrup ya dengan menggunakan gula premium seperti ini disini kebetulan saya menggunakan merek gulaku ya jadi ini saya akan membuat sebanyak 3 kg oke kemudian ini saya siapkan ya untuk pancinya jadi untuk ukuran simple syrup 3 kg ya ini saya berikan 3 liter air oke ini untuk airnya saya siapkan ya untuk ukurannya segini ya 1 liter dengan menggunakan gayung ini kita gunakan tidak terlalu penuh ya koronnya kalau terlalu penuh ini 1 liter lebih ya untuk ukuran gayung yang seperti ini oke ini untuk yang kedua ya untuk ukurannya masih sama ya kemudian ini untuk yang ketiga nah jadi ukurannya 3 liter seperti ini oke kita lanjut ya kita ke proses berikutnya ini saya tempatkan di atas kompor seperti ini ya kemudian ini untuk apinya kita nyalakan jadi ini saya nyalakan api di posisi besar ya tujuannya agar air ini cepat mendidih kemudian kita tutup seperti ini ya untuk wadahnya kemudian ini kita tunggu ya sampai airnya ini benar-benar mendidih oke sambil menunggu airnya yang tadi mendidih ya disini saya akan membuat brown sugar ya dimana untuk brown sugar ini sendiri ya saya gunakan untuk memasak boba juga saya gunakan untuk membuat minuman boba brown sugar di varian harga jual yang sekarang saya jual seharga 5.000 rupiah oke ini untuk gula yang saya gunakan ya untuk usahakan ya untuk pemilihan gula coklat seperti ini ya atau gula aren seperti ini ini kita usahakan ya memilih dengan kualitas yang cukup bagus untuk kualitas yang cukup bagus itu kalau menurut saya ya untuk warnanya itu coklat coklatnya itu pekat menggilat teman-teman itu biasa yang saya pilih jadi setelah direbus seperti ini ya setelah direbus nanti setelah kita saring itu dia tidak banyak kotoran atau ampasnya itu tidak banyak nah jadi untuk pemilihan gula sendiri ya itu kita usahakan ya dengan memilih kualitas gula yang lumayan bagus dan kalau bisa itu kita dapat di harga yang lebih murah jadi untuk hasilnya atau hasil minumannya nanti kita bisa jual di harga yang cukup terjangkau nah oke seperti ini ya kita paskan nah ini sudah tepat di angka 500 ya jadi ini tinggal saya masukkan saja ya untuk airnya oke sekarang kita masuk ke takaran air ya untuk gula yang seperti ini ya warnanya coklat pekat seperti ini ini saya berikan 2 gayung atau 2 liter untuk 500 gram gula lanjut ya saya siapkan ya untuk pandan seperti ini untuk ukurannya bebas ya anda mau menggunakan belapa lembar itu terserah anda ini saya sope kecil-kecil seperti ini ya tujuannya ya agar apa ya agar getah pandannya itu bisa keluar dari pori-porinya ya namun tentunya ya untuk keluar itu tidak langsung mengalir seperti itu maksud saya jadi saya lembutkan seperti ini kemudian seperti biasa ya saya buat seperti ini ya nah ini agar aroma pandannya itu lebih keluar itu sih kalau menurut saya saja ya mungkin anda memiliki pandangan yang berbeda silahkan ketik ulasan anda di kolom komentar oke setelah seperti ini ya ini tinggal kita tutup saja kemudian kita bisa apa itu kita bisa rebus untuk gulanya oke kemudian kita balik lagi ya ke bagian yang perebusan air 3 liter tadi ya nah ini untuk airnya sudah benar-benar mendidih ya jadi untuk air yang sudah mendidih seperti ini ini tinggal kita masukkan saja untuk gula yang sudah saya siapkan tadi oke ini saya masukkan ya 1 kg seperti ini kemudian saya tambahkan lagi ya nah ini untuk yang kedua 2 kg ya sudah masuk ke dalam sini oke kita buat seperti ini ya agar benar-benar bersih ya untuk yang di wadahnya jadi tidak tersisa mubadir seperti itu ya teman-teman oke ini kita lanjut ya ini untuk yang ketiga jadi ini adalah wadah yang ketiga ya jadi 3 kg sudah saya masukkan semuanya ke sini lanjut ya kita siapkan spatula seperti ini ya ini kita gunakan untuk mengadu jadi untuk pengadukan itu bebas ya teman-teman anda mau putar ke kanan atau ke kiri itu menurut saya sih tidak ada masalah ya itu terserah anda suka-suka anda ya seperti itu jadi ini yang penting ya untuk pengadukan itu harus benar-benar larut karena dia kan mengendap di bawah ya jika dia mengendap ke bawah kemudian kita tidak adu atau kita biarkan nanti di bagian bawah itu bisa gosong dan mempengaruhi aroma gula ya atau aroma simple syrup yang dihasilkan oke ini sepertinya sudah larut ya teman-teman ini tinggal kita tutup kembali ya kemudian setelah kita tutup nanti kita tunggu ya sampai air ini benar-benar mendidih kembali baru kita tambahkan untuk resep yang berikutnya oke ini sepertinya sudah mendidih kembali ya nah seperti ini kemudian kita bisa masukkan ya sedikit garam ya seperti ini jadi untuk garam ini bisa anda skip juga tidak ada masalah ya itu terserah anda kalau untuk saya sendiri ya itu saya berikan sedikit seperti ini kemudian kita aduk kembali ya saya aduk kembali seperti ini jadi banyak ya pertanyaan yang masuk di kolom komentar ya mas kenapa diberikan garam jadi kalau menurut saya ya garam itu berfungsi untuk menghilangkan manis pekat pada gula ya jadi manisnya itu jadi lebih kalem kalau saya berikan garam seperti ini itu kalau menurut saya sendiri jadi bagaimana menurut anda silahkan anda ketik ulasan anda di kolom komentar jadi setelah seperti ini ya setelah kita berikan garam ini kita tutup kembali dan kita matikan untuk api kompornya jadi ini untuk proses sementara sudah selesai ya oke sekarang kita lanjut ya ini kita masak untuk burun sugar yang tadi ya yang sudah saya masukkan air oke lanjut ya saya nyalakan ya untuk api kompornya seperti biasa ya saya menggunakan api kompor besar seperti ini setelah agak lama itu kan dia berbunyi ya katakanlah kemulang sengal bahasa saya seperti ini ya untuk bentuknya ini kita aduk ini belum mendidih teman teman ini kita aduk tujuannya ya untuk gula itu jika ditempatkan di air kan dia mengendap di bawah jadi jangan sampai itu gula yang di bagian bawah itu gosong teman teman jadi jangan sampai gosong untuk gula yang di bagian bawah oke jadi seperti ini ya ini bisa kita tutup kembali ya kemudian kita tunggu ya sampai ini untuk airnya benar-benar mendidih saat baru kita masukkan ya untuk resep yang berikutnya oke ini seperti yang anda lihat ya ini airnya sudah benar-benar bergula ya atau sudah mendidih kita aduk kembali seperti ini ya untuk memastikan agar gulanya itu benar-benar larut nah kita buat seperti ini nah ini sepertinya untuk gulanya ini sudah benar-benar larut semua oke kemudian kita masuk ya ke resep berikutnya seperti biasa ya saya menggunakan garam jadi untuk garam disini saya berikan lebih banyak ya nah seperti ini ini untuk sendok yang saya gunakan ya sendok bebek seperti itu nah jadi untuk pemberian garam ya itu sebenarnya kita cukup gunakan insting saja ya jadi kita bisa kira-kira saja oke kemudian ya ini bisa kita aduk seperti ini ya agar untuk memastikan ya agar garamnya ini benar-benar sudah larut setelah itu kita bisa tutup ya kita tutup kemudian kita bisa matikan untuk api kompornya biasanya ini saya masak ya di kisaran jam 10 malam ya biasanya di kisaran jam segitu setelah itu saya tunggu ya untuk penyaringannya itu besok pagi seperti itu jadi malam saya rebus seperti ini untuk simple syrup juga brown sugar saya rebus seperti ini kemudian nanti ya untuk besok paginya itu baru saya saring kemudian saya bawa ke tempat jualan jadi itu hampir setiap hari saya lakukan oke saya matikan ya untuk api kompornya oke teman-teman ini adalah hasil gula yang sudah saya masak tadi malam ya nah hasilnya seperti ini lumayan bening ya untuk hasil gula dari merk gulaku seperti ini sedangkan ini adalah brown sugar ya ini yang sudah saya saring jadi ini pernah ditanyakan juga ya di kolom komentar ya mas yang di wadah merah itu apa jadi isinya itu brown sugar seperti ini ya atau gula merah yang sudah saya cairkan nah bentuknya seperti ini oke jadi untuk penyaringan ya saya menggunakan metode seperti ini ya saya gunakan saringan kain seperti ini ya kain yang cukup halus jadi untuk hasilnya itu benar-benar bersih kalau menurut saya ya teman-teman oke jadi inilah untuk hasilnya ya seperti yang Anda lihat ya warnanya itu cukup bening sih kalau menurut saya dan untuk gula dengan kualitas yang seperti ini itu disimpan di wadah seperti ini ya tidak perlu kita masukkan kulkas ini mampu bertahan ya hingga 10 hari di kisaran segitu asalkan wadah yang kita gunakan itu wadah beling seperti ini ya atau wadah kaca seperti ini kemudian ketika memasukkan seperti ini dalam keadaan dingin atau tidak panas dan juga wadahnya dalam keadaan bersih oke jadi sekian dulu ya untuk video kita hari ini ya jika ada pertanyaan silahkan Anda ketik di kolom komentar oke terima kasih Anda sudah menonton ya benar-benar video ini bermanfaat jika tidak bermanfaat silahkan Anda share video ini ke media sosial yang Anda punya saya cakapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini terima kasih dan buat yang belum subscribe ya silahkan Anda datang tekan tombol subscribe-nya jangan lupa Anda like juga videonya aktifkan notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya thank you